Intro Saudara pembangunan jembatan musim 4 yang menghubungkan seberang ilir dan seberang ulu Palembang, Sumatera Selatan terus dikebut. Mengingat batas waktu pada bulan Juli 2018 jembatan harus dapat digunakan. Pembangunan jembatan musim 4 Palembang, Sumatera Selatan meskipun terkendala penyelesaian pembebasan lahan sepanjang 874 meter, dana sebesar 200 miliar untuk akses jalan yang harus belum dituntas oleh pemerintah provinsi. Tetapi tidak mempengaruhi target jembatan musim 4 keseberang ulu sudah tersambung Juli 2018 selesai sebelum perkhayalatan besar olahraga se-Asia berlangsung. Jembatan nantinya akan menghubungkan antara kawasan Kuto dan Jakabaring, saat ini pengerjaannya telah memasuki progres 81,78% diperkirakan. Koordinator lapangan musim 4 M. Nasir menjelaskan, setelah semua selesai dikerjakan akan ada uji beban, uji layak fungsi, hingga dinyatakan laik secara fungsional. Untuk progres saat sekarang kita sudah mencapai 81,79% dan insya Allah saat sekarang kita sedang menprogres mengerjakan bentang tengah dan juga mengerjakan sisi ulu. Jembatannya akan kita selesaikan akhir Juli, bentang tengah nanti akan tersambung, namun untuk selanjutnya mungkin tinggal pengerjaan finishing, seperti landscape dan lain sebagainya. Pembangunan jembatan musim 4 selain memperhatikan fungsi utama jembatan, didesain dengan budaya lokal salah satunya adalah pemasangan ornamen singkar suku Pang Sangko di kedua tiang jembatan. Ornamen ini merupakan perhiasan kepala khas kerajaan Sriwijaya pada masa lampau dan melambangkan kejayaan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, jembatan akan dilengkapi lampu artistik untuk menambah indah lansekap dan arsitektur Palembang di kala malam.